Muslimah berpendidikan, intip beda gaya anak-anak perempuan Anis dan Jakimin. Sekitar satu bulan lagi, pemilihan umum atau pemilu 2024 akan segera digelar. Segala hal yang berkaitan dengan ketiga pasangan calon atau paslon presiden dan wakil presiden bahkan ikut disorot, termasuk soal anak-anaknya. Sebut saja anak-anak perempuan paslon nomor urut 1 Anis Baswedan dan Mohamin Iskandar atau Jakimin. Mereka ikut disorot jelang pemilu 2024 ini. Selain itu, mereka juga memiliki gaya dan penampilan yang berbeda lho. Mutiara Baswedan Mutiara Baswedan merupakan anak capres 2024 yang bisa dibilang paling populer. Ia bahkan sudah dikenal publik sebelum sang ayah mencalonkan diri sebagai presiden. Ia juga aktif pada akun Instagram at Mutiara Baswedan. Dari sana bisa diketahui ia senang berpakaian simple dan kasual. Namun, outfit-outfit itu malah tampak otentik usai dipakai Mutiara. Ia juga sering membiarkan rambut ikalnya terurai yang semakin membuatnya terlihat manis. Sosok yang akrab di Sapatia itu merupakan anak perempuan Anis Baswedan dan Ferry Farhati Ghanis satu-satunya. Ia lahir pada 3 Juni 1997 dan memiliki tiga adik laki-laki bernama Mikhail Azizi, Kaisar, serta Ismail Hakim. Ia pernah mengikuti program pertukaran pelajar ke Denmark melalui AFS dan bina antarbudaya pada 2014 selama satu tahun. Usai lulus SMA, ia melanjutkan studi ke Universitas Indonesia atau UI jurusan ilmu hukum. Saat menjadi mahasiswa, Mutiara Baswedan mewakili kampusnya untuk mengikuti Ajang National Model United Nations 2018. Selain itu, ia bahkan berhasil lolos seleksi program Youth Ambassador ke Amerika Serikat. Adapun saat ini, Tia dikabarkan telah bekerja di sebuah firma hukum bernama Asaigaf Hamzah & Partners. Sementara sebelumnya, ia memulai karir di ranah hukum sebagai trainee associate selama lima bulan. Tia sendiri sudah menikah pada 29 Juli 2022 lalu. Ia dipersunting oleh teman sekampusnya yang bernama Ali Saleh Al-Huraibi. Namun, suaminya itu menempuh studi di Fakultas Kedokteran UI dan lulus dalam waktu 3,5 tahun. Mega Safira Mega Safira seringkali berpenampilan dengan baju-baju yang berwarna kalem. Ia juga terlihat lebih senang memakai outfit yang sederhana, seperti kemeja atau blouse. Hal ini juga berlaku untuk gaya hijabnya. Mega sendiri merupakan putri sulung Caimin yang namanya terinspirasi dari Megawati Soekarno Putri. Ia sempat viral usai berfoto bersama dengan Mutiara Baswedan, di mana saat itu mereka mendukung masing-masing ayahnya. Mega Safira lahir dari pasangan Mohaimin Iskandar dan Rustini Murtado pada 4 Maret 1996 di Jakarta. Ia pernah bersekolah di SMA Negeri 28 Jakarta dan melanjutkan pendidikannya tersebut ke Universitas Indonesia atau UI. Mega juga berhasil lulus dari University of Melbourne. Di sisi lain, ia pernah bekerja di PWC Indonesia dan menjadi analis intern di CPO Office Ruangguru. Sementara saat ini, ia menjabat sebagai junior supervisor di OJK. Rahma Arifa Tak berbeda jauh dari sang kakak, Rahma Arifa juga tampak senang berpenampilan sederhana. Dalam foto, ia bahkan hanya mengenakan outfit satu warna yakni serba hitam. Ia juga membalut kepalanya dengan jilbab pasmina bergaya simpel. Rahma Arifa yang merupakan putri kedua Caimin. Ia lahir pada tahun 2000 dan sempat menempuh pendidikan di London School of Economic, Inggris. Saat skripsi ia diberi hadiah June Hill's Prize. Di sisi lain, melansir laman link-innya, Rahma pernah beberapa kali menjadi relawan. Ia juga kerap menjabat sekretari general di PPI Inggris. Adapun saat ini dirinya diketahui bekerja sebagai jurnalis di Narasi TV. Egalita Azahra Putri Bungsu ini sepertinya memiliki gaya penampilan yang lebih kasual ketimbang kedua kakaknya. Egalita Azahra diketahui lahir pada 2003 atau kini telah menginjak usia 20 tahun. Tak banyak informasi tentang dirinya. Namun, ia saat ini diketahui tengah berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau UI sejak 2021. Ia juga dikenal aktif berorganisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, FKUI, dan menjabat sebagai sekretari satu. Egalita Azahra sepertinya aktif di Instagram melalui akun at egalitaazahra. Namun, akun dengan ribuan pengikut itu dikunci dan berstatus private. Mungkin, ia adalah tipe anak pejabat yang tidak ingin kehidupannya terlalu disorot publik. Terima kasih telah menonton!